Nah, ini sekarang saya mau giveaway Jadi kita kira-kira akan giveaway apa aja Halo sahabat, ketemu lagi di Lukiya Kim Channel Pada siang hari ini Saya akan unboxing Unboxing ikan aligator guard short body Ini bersama dari Monfic Monfic itu singkatan apa sih? Monster fish cage atau kandang ikan predator Kandang ikan predator bersama dengan Aida dan Evo Jadi mereka ini memang sudah menggeluti dunia per ikan predatoran ya Iya, lumayan lama sih Cerita sedikit, siapa yang mau cerita tentang ini sedikit Kalau ini spesialnya Karena gue sukanya itu karena sirip dayungnya itu ketutup sama insangnya Saking pendeknya Jadi menurut gue sih kerannya disitu sih Kira-kira ini persentase ke short bodyannya itu berapa persen? Dari normal, misalnya normal 100% Normalnya misalnya 1 meter ya Dia paling bisa 70 sih Dengan umur yang sama Cuma tapi harus hati-hati Kalau untuk sepatu lagi ini Jangan ngomong size-nya ya Tapi ngomong lebar mulutnya nih Oh iya, iya Karena lebar, walaupun dia 70 cm Tapi dia lebar mulutnya kayak ikan 1 meter Iya, maksud saya Bukan tentang nanti size akhirnya Tapi dibandingin dengan umur yang samanya Berarti 30% ya 30% ya Soalnya sebelum ya sahabat Saya punya ikan aligator gari itu Saya beli kecil-kecil Platinum waktu itu pas lagi mahal Ketika belum ada pelarangan kan Satunya harganya 5 jutaan lebih Itu saya beli kecil-kecil Eh tiba-tiba dalam waktu yang singkat Dilarang Harga ngedrop Terus dia cepat gede Jadi begitu gede Barang ini gak tau mau dibuang kemana kan gitu Dijual gak bisa Dan aku harinya gak cukup Karena cepat sekali besar Hari ini buat temen-temen yang mau miara aligator Pikirkan dulu Aquariumnya seperti apa Kira-kira kalau aquarium sempit Itu nanti jadi PR Jadi mendingan Beli yang lebih kecil apa yang kecil? Yang mirip kayak gini yang kecil Yang California ya? Florida 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 itu bisa jadi salah satu solusi kan Long nose juga bisa sih Cuma memang gak sesangar spatula ya Nah solusinya lagi Kenapa sekarang saya beli Karena ini short body Jadi aquarium saya lumayan besar 3 meter Lebarnya 80 cm Yang waktu itu 80 cm Gue tuh udah ngeliatnya udah kasian Karena dia tuh puter baliknya Beloknya susah Panggir dia Maju bundur Maju bundur baru dia Kalau gak dia miring ke atas Nah mudah-mudahan short body ini bisa happy dan bahagia Tinggal ya aquarium saya Oke kita lanjut ya Ya sahabat ini secara kan saya mau taruh langsung Tapi menurut temen-temen Katanya gak apa-apa Gak usah di campur dulu Oplosan apa Karena aligator itu sisiknya Lebih tebal ya Jadi daya tahannya pasti lebih kuat dia Terus udah gitu kalau masalah oksigen juga apa Dia kan bisa airbleed Ngambil udara di permukaan Jadi ini kalau rekomendasi banget sih untuk pemula Ini karena ikan ini kuat banget Jadi penanganannya gak terlalu repot sih Jadi kalau misalnya kita beli gitu Kalau misalnya suhunya drastis banget ya Mungkin kita perlu pampas Suhunya suhu ruangan sih ini kan Masih 2,8an kan Karena kalau sisik tebal itu dia jauh lebih badak lah Ibaratnya jadi perubahan suhunya Perubahan pH-nya dia gak terlalu berasa ya Buat ikan Terus sama tips lagi Buat temen-temen yang pelihara ikan yang gak bersisik Kayak pari Terus abis itu jenis lele-lelean Itu gue rekomendasi banget sih Jarang apa ya Jangan terlalu banyak pakai garam Karena mereka iritasi mungkin Iya betul sekali Terus kalau misalnya pakai garam ya garamnya kalau bisa dilarutin dulu Oke oke Kalau yang jenis-jenis kayak gini Picokebas kan ada sisiknya tuh Itu pasti jauh lebih kuat lah dia Dibandingkan yang pari atau lele-lelean Yang sisinya lebih tebal lagi palmas ya Palmas ya Itu juga dia kan badak juga Nah ini sekarang saya mau giveaway Jadi kita kira-kira akan giveaway apa aja Ada Malaysian Red Masir Malaysian Red Masir Itu ukuran 10 cm ya Ya biar gampang ngirimnya Iya biar gampang ngirimnya 10 cm-an Ada berapa ekor? Ada 2 ekor untuk 1 orang 2 ekor untuk 1 orang Malaysian Red Masir Gambarnya seperti ini Sama apa lagi? Oscar Paris 10 cm Sama Oscar Impor Tiger Itu 5 ekor Kalau Oscar Paris 1 ekor aja Oscar Parisnya 1 ekor Ukuran berapa kira-kira? 10 cm 10 cm Terus Oscar Tiger Impor Impor Thailand Impor Thailand Itu 5 ekor Oke nanti semua syarat dan ketentuannya Caranya depan umumannya Bisa langsung di cek Di instagram At Monfic Dot Id Ini ditulis disini Jadi kita lihat nanti disitu Cara-caranya Dan semoga ikannya bisa Pergi ke rumah Sahabat Dengan damai Dan hidup dengan bahagia juga Oke Lanjut Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Ya jadi begitulah sahabat Ikannya sudah berenang dengan santai Dan nyaman Dan mudah-mudahan betah Dan buat teman-teman Kalau yang mau carikan predator Ini referensi dari saya juga Buat Dia di instagram Atau Instagram atau facebook Instagram facebook kita main sih Iya Apa instagramnya Instagramnya Atmonfic.id Atmonfic.id Kalau whatsapp gak di share Atau gak perlu WhatsApp nomor IDnya boleh deh Gak apa-apa Berapa nomornya Ketal 855 798 4428 Sini ya Oke terima kasih sahabat Semoga terhibur dan menempat Salam Sampai ketemu Barang- disasters Sampai ketemu selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton